What's up guys school fans, welcome back to Time Out Ini Miami Heat berhasil memperpanjang nyawanya mereka di NBA Finals Dan berhasil mengalahkan Lakers untuk pertama kalinya dengan jersey Black Mamba Tapi sebelum kita membahas lebih jauh Pertama-tama gue mau kasih apresiasi untuk kedua tim ini Menurut gue ini adalah the best game so far in the NBA Finals Tegangnya dapet banget, serunya dapet banget Dan yang pasti dua pemain yang menurut gue penampilannya luar biasa sekali Yaitu Jimmy Butler dan juga LeBron James Ini menurut gue bisa go down in history sebagai salah satu duel terseru di NBA Finals Antara dua pemain dan ini menurut gue dua-duanya memberikan semuanya untuk pertandingan ini Jadi gue apresiasi banget dan gue enjoy every minute, every second of this game Gue bener seneng banget, gue semangat banget Maka itu kenapa gue mau langsung bikin immediate reaction tanpa research, tanpa apapun Agar kita langsung bisa membicarakan tentang game terseru so far di NBA Finals Oke, di dua menit terakhir jelas banyak sekali big shots after big shots Apalagi tadi juga sebelum itu gue udah tegang banget tuh KCP udah sempet 3 point dan juga udah sempet melakukan slam dunk Gue mikir, wah ini kayaknya Lakers udah pasti menang nih, udah pasti juara Karena kemarin juga gue bilang KCP lah yang akan menjadi X Factor-nya untuk Los Angeles Lakers Tapi untungnya Duncan Robinson bisa 3 point Abis itu juga Jimmy Butler beberapa kali, dia tuh hari ini cuma duduk sekitar 48-49 detik doang Dia bermain bener 47 menit 11 detik setau gue tadi Itu fatigue-nya gue yakin udah tinggi sekali Pasti dia udah capek banget, kalian tau tadi pas di 40 detikan itu kan dia dapet free throw pun Dia udah di papan electronic board pun udah nunduk-nunduk, udah capek, gue udah takut banget free throw-nya gak masuk Tapi dia dengan tenang sekali tadi juga melakukan turnaround jump shot Untuk memberikan lead juga kepada Miami Heat Lalu dibalas sama LeBron, terus ada AD, kita tau AD di bawah pertama Sempet mengalami cedera, tapi tadi sempet dapet offensive rebound Itu kayaknya gue mikir, wah ini storyline-nya juga kayaknya udah gokil lah Nanti kalau AD sakit-sakitan, terus dapet bola rebound Terus dia masukin terakhir menang Lakers Itu gue udah kepikiran itu semua Tapi untungnya dengan tenang Jimmy Butler pun mencari cara untuk bisa mendapatkan foul dan mendapatkan free throw Dan akhirnya Tyler Hero yang menyelesaikan perlawanannya Los Angeles Lakers untuk menangkan game kali ini Oke, jelas fans Lakers pasti kecewa banget dengan Danny Green Tapi menurut gue itu memang that was the right play dari LeBron LeBron melakukan drive, dia kick out ke Danny Green yang open banget Gue tadi mikir tembakan itu akan masuk Gue udah yakin banget tembakan itu akan masuk karena itu open banget Tapi untungnya Danny Green gak masuk Lalu di rebound sama Markiev Morris Dan disini yang mungkin bikin LeBron bete kali ya Karena Markiev Morris itu kalau gue bilang pilihannya ada dua Dia bisa ngoper si Danny Green yang menurut gue juga open di belakangnya dia Ataupun dia bisa nembak ataupun melakukan apapun gitu Karena itu masih cukup banyak waktunya untuk dia berpikir Tapi dia malah mencoba untuk ngoper bolanya ke AD Tapi AD salah posisi juga dan bolanya out Dan banyak orang bilang ini kayak J.R. Smith moment untuk Markiev Morris Dan dia langsung immediately bilang that was my fault Jadi tadi fans Lakers kayaknya bete banget dengan dua pemain ini Dan kayaknya slendernya kok kayak tadi gue baca online One is slender untuk Danny Green And also Markiev Morris gonna be all time high Tapi menurut gue memang tadi Markiev sayang banget ya Banyak yang bilang itu dua kali turnover Kayak gak salah tadi Markiev di pertandingan ini Dan salah satunya yang sangat crucial Dan yang pasti sebelum itu pun dia main defense-nya menjaga Jimmy Butler Menurut gue kurang bagus juga Jadi banyak fans Lakers mempertanyakan Kenapa Frank Vogel masih memasukkan Markiev Morris Di saat-saat yang crucial untuk memenangkan cincin NBA ini But overall that was a great game NBA pasti happy banget Karena kita tau sekarang ini bandnya NBA Siaran NBA baru aja diangkat di China Jadi para fans China sudah bisa menikmati game kelima Dan sekarang game ke enam Wah ini kita tau rating TV turun banget season ini Untuk NBA Finals Seinget gue tahun lalu tuh 15 juta per game Every viewersnya Tapi tahun ini kayaknya sekitar 6-7 juta aja Jadi mungkin hilang setengahnya So NBA gonna be happy banget pasti untuk game ke enam nanti Oke Jimmy Butler luar biasa banget ini orang bener-bener ya He is a dog Orang pada bilang ini kalau Miami hit kalah Boleh gak sih Jimmy Butler tetap jadi salah satu Calon MVP Finals karena memang luar biasa banget apa yang dia lakukan Bener-bener tenang Tapi menurut gue tuh dia udah capek banget Tapi free thrownya tetap tenang Dan dia hari ini free thrownya 12 dari 12 Oke Dia hari ini mencatat 35 poin 12 rebound dan juga 11 asis untuk Miami Heat Jelas dia adalah MVPnya Tapi the unsung hero Menurut gue adalah Duncan Robinson Duncan Robinson kita tau struggling dengan shootingnya Di 4 game pertamanya dia di NBA Finals Tapi hari ini dia mencatat 7 kali 3 poin Dari 13 kali percobaan Dan dia mencatat total 26 poin Jadi menurut gue The unsung hero is Duncan Robinson Gue lupa share Tadi juga si Magic Johnson bilang bahwa Tempo di pertandingan ini tuh dikontrol sama Miami Heat Gue setuju memang kontrol sama Miami Heat Dari kira-kira dari quarter ke-2 sampai akhir pertandingan Lalu juga yang pasti Di clutch time Clutch time kok halal 5 menit terakhir itu Atau mungkin lebih dari situ Gue lupa juga peraturannya kok di NBA Kalau tentang clutch time Tapi yang pasti tadi gue baca itu Saat clutch time Heat itu outscore Lakers 15.9 Oke Selain itu kita bisa ngomongin tentang Bam Adebayo dikit Bam Adebayo hari ini banyak sekali Miss basketnya menurut gue Di easy basketnya Di bawah ring itu beberapa kali Dia tinggal layup Dan juga tadi satu dunknya Gak masuk itu sayang banget Tapi yang pasti Adebayo masih bisa kontribusi 13 poin Lalu juga 1 block 4 rebound dan 4 assist untuk Miami Heat Gue harapkan Game berikutnya Adebayo harus bisa sih Masukin easy basket Kan sayang banget Udah di bawah ring Kalo gak masuk Lalu juga tadi dia ada Satu block kayak ke Rondo Seinget gue ya Tadi juga cukup keren untuk Miami Heat Dan Kendrick Nunn The unsung hero Gak unsung hero Tapi Kendrick Nunn juga menurut gue berjasa Apalagi di bawah pertama Dia agresif banget Langsung kita tahu Kemarin dia 2 dari 11 tembakannya Tapi hari ini dia kontribusi 14 poin untuk Miami Heat Dengan 6 dari 11 Sekarang kita pindah Ke Los Angeles Lakers Jelas Lebron James Hari ini gak bisa miss Dari 3 poin ya Di kuartal kedua itu Tadi gue inget banget Miami Heat sempet unggul 11 poin Tapi back to back 3 poin shot dari Lebron Langsung keep the Keep the Lakers in the game Dan Lebron pun hari ini 40 poin 13 rebound Dan 7 assist Gue yakin Lebron akan kecewa banget Dengan teammates nya Kecuali Anthony Davis ya Karena Anthony Davis hari ini Selesai dengan 28 poin Dan 12 rebound Dan dia udah kayak bermain Dengan 1 kaki juga Sedangkan Gue akan melihat dulu Bentar Gue tadi sempet capture Sebuah tweet Yaitu Anthony Davis And Lebron James Itu 68 poin 24 per 36 Shooting nya Ini menurut gue 66 persen Itu luar biasa sekali Tapi Everyone else On the Lakers Itu hanya mencetak 40 poin 14 dari 46 Ataupun 30 persen Field goal nya Jadi gue rasa Lebron pasti akan minta Yang lainnya step up Tapi KCP hari ini Menurut gue cukup bagus Dengan 16 poin 3 dari 8 3 point shot nya Sedangkan Dwight Tadi sempet Tangle up early Bersama Jimmy Butler Ini kita bisa lihat Memang intensity nya Pertandingan ini tinggi banget Dua-duanya gak ada yang mau kalah Sempat sedikit dorong-dorongan Tadi antara Dwight Dan juga Jimmy Butler Saat memperebutkan rebound Dan dua-duanya Kena technical foul But Men Once again Gue mau bilang ke kalian semua Bahwa this was A very very good game Banget Gue bener enjoy banget Sekarang gue pengen nunggu Reaksi dari kalian semua aja Gue juga thank you banget Ke NBA Karena berarti konten Masih ada Sampai hari Senin Paling gak So I'm very happy I'm very excited Tapi gue penasaran Kira-kira Tim mana nih Yang masih punya energy Lebih banyak nih Karena menurut gue Jimmy Butler sih capek banget Dan juga AD Gue pengen tau nanti Bagaimana AD statusnya Apakah Dia akan oke-oke aja Karena gitu Kalian lihat sendiri kan Tadi di pertandingan itu Bahwa dia udah pincang banget Udah beberapa kali Dia jalan pun Di lapan cuma jalan aja Dan kaki kirinya Kayak sakit banget Itu dia mengalami Hill confusion ya Kalau gak salah aja Dia ada masalah Dengan tumitnya dia Kemungkinan Tadi gue udah takut aja Dia akiles So udah megangnya Bagiin akilesnya So that was gonna be scary Kalau akiles Tapi Lakers jelas Butuh Rondo Untuk step up Next game Dan juga mungkin Danny Green ya Untuk bisa bounce back Dari tadi Miss 3 point shot Karena Rondo hari ini Hanya 1 dari 7 4 saja poinnya Tapi dia masih 5 asis But They need A bigger Contribution dari Rondo Dan berharap aja Bahwa Anthony Davis Tidak apa-apa So Itu Immediate Reaction gue Untuk NBA Final Semoga Kalian menyukainya Ini Nanti kalau memang Kalian suka dengan Immediate Reaction Gue akan melakukan yang lagi Untuk game ke 6 Mungkin besok Kalau gue memang ada Stat-stat yang menarik Ataupun ada storyline Yang menarik Gue akan share Untuk time out besok Untuk preview Sekarang kita pindah sedikit Untuk berita lokal Hari ini Gue lihat Memang ada yang mempertanyakan Gue siapa aja sih Kak yang dipanggil Untuk IBL Kemarin gue sempet DM Instagramnya Timnas Official Timnas Tapi dia bilang Kita belum bisa kasih tau Kalau mau tanya Harus tanya langsung Kepada manager Jadi kita tunggu aja Mungkin hari Senin Karena kan hari Senin pun Mereka udah mulai latihan lagi Jadi kita udah bisa lihat tuh Di foto-fotonya mungkin Ataupun mereka akan announce Siapa aja pemain barunya Tapi kalau dari Instagram story-nya pemain Ada dua Yang udah pasti Kayaknya Widi dan juga Govind Menurut gue Dua pemain ini dipanggil Cocok banget Gue bilang Widi memang kan Kemain juga jadi Salah satu Kandidat MVP So he deserve Another look Dari Coach Raiko Mungkin dia bisa bersaing lagi Dengan point guard-point guard lainnya Juga di Timnas Sedangkan untuk Govinda Kemarin ini Dia kalau gak salah Sixth man ya Sixth man of the year Calon Ataupun salah satu Kandidatnya So Govinda Ini gue sukanya Size yang dia Dia cukup tinggi Mungkin sekitar 190 Bisa 3 point shot Masih muda Jelas berapi-api banget Pasti banyak sekali Yang dia pengen Buktikan juga Di Timnasional Indonesia Itu salah satu Kelebihannya kok Untuk pemain muda Dan untuk pertama kalinya Dipanggil ke Timnasional Indonesia Jadi Gue harapkan Dua pemain ini Bisa kempit Dan juga membuat Pemain-pemain lainnya Yang ada di Timnas Lebih termotivasi Lebih semangat lagi Kita tunggu aja Nanti siapa lagi Yang mungkin bisa dipanggil Ke Timnasional Indonesia Gue harapkan sih Beberapa nama Akan dipanggil juga Mungkin Jericho Mungkin kalau Big Man Siapa ya Kemarin kita tau Adi udah pensiun Mungkin ya Boleh dipanggil Coba Firman Dari Prawira Arief Hidayat Juga not bad Menurut gue Divta juga bisa dicoba lagi Jadi sebenernya masih banyak banget Nama yang bisa dicoba Untuk Timnasional Indonesia Tapi gue sampai saat ini Belum tau siapa aja Yang sudah dipanggil Untuk Timnasional Indonesia Ya kita tunggu aja Nanti kalau udah ada Hari Senin Gue pasti akan langsung bahas Di timeout juga So guys itu aja Untuk video timeoutnya Thank you so much Yang sudah menonton Apalagi bisa dibahas Dari Mahemi Sama Lakers ya Mungkin Itu aja sih Gue gak melihat Terlalu banyak perbedaan Dari stats ya Karena Lihat box scorenya Untuk pertandingan hari ini Karena free throw juga sama Mahemi 22 Lakers 21 Untuk reboundnya malah Lakers 41 Malahan lebih banyak Daripada Mahemi Tapi Mahemi tetap bisa Memenangkan pertandingan hari ini So itu aja Kalau kalian punya Stats Ataupun Mungkin strategi Yang menurut kalian Bisa bikin Mahemi Menang Kalian bisa tulis aja Di comment section Langsung di bawah Timeout geng So thank you so much Jangan buat untuk like Jangan buat untuk comment And jangan buat untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace I'll see you guys now